Intro Pemirsa, sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan meresmikan penggunaan Borneo Hotel Syariah yang selesai dibangun di SMK Negeri 3 Banjarmasin. Inilah Borneo Syariah Hotel yang baru saja rampung, tepat di bagian depan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Banjarmasin di Kompleks Semanda, kawasan Pramuka. Banyak yang mengucapkan selamat, usai dibangun selama sekitar 5 bulan. Fasilitas penunjang pendidikan ini diresmikan langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Yusuf Effendi, bersama Kepala Sekolah dan tamu undangan lainnya, seperti Ketua Umum DPP BKPRMI dan Perwakilan Penjabat Wali Kota Banjarmasin. Bismillahirrahmanirrahim. Momen ini bertepatan dengan nuansa buka puasa bersama untuk menambah berkah acara. Apalagi hotel ini berkonsep syariah yang siap difungsikan sekolah untuk memperkuat kegiatan religius yang sudah digalakkan, sekaligus berupaya mencetak para wirusahawan baru. Dan mudah-mudahan doa dari semuanya karena wilayah kita yang religius, maka ini sangat tepat sekali untuk kita kembangkan sebagai bisnis, sebagai siar juga, dan mudah-mudahan membawa berkah bagi kita semua ini. Bersama perlengkapan di dalamnya, hotel ini dibangun dengan anggaran sekitar 2,4 miliar rupiah, berisikan 8 kamar berkelas bintang 3 yang juga dilengkapi ruang luas di lantai 2. Semuanya bisa dinikmati dengan biaya terjangkau mulai dari 200 ribu rupiah. Ahmad Makhur, Banjara TV Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjara TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, komen dan share. Terima kasih.